Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hadirin dan hadirat sekalian yang saya permati Saudara-saudara kaum muslimi dan muslimah Di seluruh tanah air yang saya cintai Mengawali sambutan ini Saya mengajak hadirin sekalian Untuk sekali lagi Memajarkan puji dan syukur Kehadiran Allah SWT Tuhan yang maha kuasa Karena tas rahmat dan karunianya Pada malam yang hikmat ini Kita dapat kembali Menghadiri peringatan Yusra Meiruj Nabi Muhammad SAW Tahun 1435 Hijriah Di Istana Botor Salam dan salam Semoga tercurah Kepada kunjungan kita Nabi Besar Muhammad SAW Berserta keluarga Para sahabat Dan para pengikut Rasulullah Dan insya Allah Termasuk kita semua Hingga akhir zaman Hadirin yang saya kemuliahkan Setelah kita mendengar dan menghimat dengan seksa Kurayan Hikmah Islam Meiruj Yang disampaikan tadi Oleh Profesor Dr. Insinyur Harry Harjono Kita dapat menghentik pelajaran dan hikmah Dari peristiwa yang sangat bersejarah Dan yang sangat memakna Serta nilai-nilai ilahiyah dan ilmiah Dengan mengangkat teman Misra Meiruj Dalam perspektif sains dan teknologi Kita mendapat pencerahan Pencerdasan Dan pemahaman Maha Peristiwa Isra Meiruj Dari perspektif ilmiah Pemahaman peristiwa Isra Meiruj Memang terus berkembang Seiring dengan perkembangan sains Dan teknologi Yang ditandai oleh temuan-temuan baru Yang makin sejarah Dengan apa yang tertuang dalam Al-Quran Hikmah yang makin menegaskan Bahwa Al-Quran berisi Tuntunan ajaran agama Yang bersifat rasional Ajaran yang mengajak umannya Untuk mengedepankan akal Dan kecerdasan terpikir secara seimbang Dengan penerapan nilai-nilai universal Ajaran ilahi Sejak berapa-apa silam Penelitian dan pengajian Peristiwa Isra Meiruj Telah dilakukan oleh para ilmuwan Dan agamawan Mereka terus melakukan riset mendalam Baik dalam perspektif keagamaan Mampu sains dan teknologi Isra Meiruj merupakan peristiwa besar Yang terus mendorong ke arah Pemahaman ciptaan Allah Secara lebih akurat Dari waktu ke waktu Dari zaman ke zaman Saudara-saudara Hikmah peringatan Isra Meiruj Disampai memperteguh keimanan Dan ketahuan umat Islam Juga membangkitkan semangat keilmuan Dan pengetahuan umat Dalam mengembang misteri Dan potensi alam semesta Ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala Keberimanan antara kedalaman iman Dan kemajuan ilmu pengetahuan Dan teknologi Akan menghadirkan harapan Terus berkembangnya kehidupan dunia Yang makin maju Dan bermartabat Keseimbangan yang memberi harapan Bagi terwujudnya Kehidupan yang sejahtera Dan berkeadilan Dalam cahaya Kebesaran Dan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala Dalam kaitan itulah Peringatan Isra Meiruj Yang kita selenggarakan Setiap tanggal 27 raja Selain itu menyemarakkan Si armi Islam Juga untuk mempertukuh Keyakinan iman kita Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Dalam peringatan ini Kita mengingat kembali Perjalanan malam Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wa sallam Dari Masjidil Haram di Kota Mekah Ke Masjidil Aksor di Palestina Lalu naik ke derajat Yang paling tinggi Di Sidratul Muntara Perjalanan yang harus diyakini Dengan keyakinan iman Serta kedekannya Dengan pendekatan ilahiyah Dan ilmiah Isra Meiruj Memberi pelajaran Yang mendalam kepada kita Bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala Akan senang biasa hadir Menyambangati siapapun Yang sungguh-sungguh Berjuang di jalannya Dengan ketulusan Dan kesabaran Allah Subhanahu wa ta'ala Mengisra Meiruj Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wa sallam Di saat beliau Dalam kegundaan Karena mengalami ujian berat Dengan wafannya Siti Fatija Istri beliau Dan aku tolik Paman beliau Yang gigih menjadi pendamping Dan pelindung setiapnya Dalam perjuangan Membantu kas Kerasuhannya Khususnya Dalam menghadapi Kerasnya tantangan Isra Meiruj Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wa sallam Tahun ini Kita beringati Di saat bangsa kita Menghadapi Peristiwa penting Yaitu Pemilihan Presiden Dan wakil Presiden Republik Indonesia Sebelumnya Sebelumnya Alhamdulillah Alhamdulillah Kita sudah berhasil Melaksanakan Pembimu Legislatif Yang telah menghasilkan Calon-calon anggota Legislatif Pilihan rakyat Baik para anggota DPR RI DPD RI Maupun DPRD Provinsi Dan DPRD Kabupaten Insyaallah Pada bulan Juli Mendatang Kita akan memilih Presiden Dan wakil Presiden Untuk masa parti Tahun 2014 Hingga 2019 Kita semua memahami Bahwa memilih Pemimpin Adalah sebuah amanah Dalam mewujudkan tujuan Kehidupan berbangsa Dan bernegara Menuju masa depan Yang lebih baik Sering saya mengukarkan Bahwa demokrasi Yang mudah kita bangun Adalah demokrasi Yang mencucuti Amanah Dan makhlak Rukun Demokrasi Yang membawa manfaat Demokrasi Yang santun Demokrasi Yang tertib Dan demokrasi Yang mencerdaskan Apa yang akan dilakukan Oleh bangsa ini Dalam memilih Presiden dan wakil Presiden Mendatang Akan menjadi bagian penting Dalam pematangan Dan peningkatan kualitas Demokrasi kita Cara-cara berkampanye Yang tidak baik Tidak tertib Dan menabrak Etika Dan patas-patas Kepatutan Mesti Dapat Dicegah Karena tidak Sejalan Dengan kehendak Kita Untuk Menghadirkan Politik Dan demokrasi Yang makin maju Dan berkeadaban Saudara-saudara Presiden Presiden Dan wakil Presiden Akan terus berganti Setiap 5 tahun Akan tetapi Kesinambungan Upaya untuk Membangun Dan memajukan Bangsa ini Tidak Boleh Terhenti Pemimpin Akan terus Datang Dan pergi Leaders Come and go Tetapi Negara Dan pemerintahan Akan Tetap ada Dan harus terus Dipimpin Dalam melanjutkan Agenda-agenda Pembangunan Dalam Sebuah Kesinambungan Bagi Presiden Dan bagi Presiden Yang berpilih Dalam Delpres 2014 Yang akan datang Tentulah Wajib Mengayomi Memajukan Dan Mesejahterakan Kehidupan Seluruh Rakyatnya Tidak Terkecuali Termasuk Pada Mereka Yang tidak Mendukung Atau Memilihnya Pemimpin Harus Menyayani Dan Bersikap Adil Kepada Rakyatnya Siapapun Dia Itulah Etika Politik Yang perlu Dicunjung Tinggi Demi Kebaikan Bangsa Dan Negara Kedepala Oleh Karena Dalam Pemulihan Presiden Yang sudah Mulai Dirasakan Kompetisinya Saat ini Tentu tidak Boleh Diwarnai Oleh Saleh Fetna Saleh Merusak Dan Saleh Menghancurkan Ajaran Agama Manapun Pasti Melarang Untuk Mengeluarkan Fetna Dan Cacimagi Tidak Sedikit Ferman Allah Dan Hadis Rasulullah Yang berkaitan Dengan Mamanan Terhadap Tindakan Yang tidak Terpuji Ini Kita Sedih Mendengar Kata-kata Fetna Fetna Itu Lebih Kejam Dan Pembunuhan Karena itulah Dalam Proses Pemilihan Presiden Dan Wakil Presiden Yang kita Jalan bersama Dalam Bulan-bulan Mendatang Mari Kita Jauhi Situasi Yang Penuh Dengan Fitna Men Fitna Berkompetisi Tentu Tidak Harus Diwarnai Oleh Cacimagi Mari Kita Kedepangkan Etika Dan moral Bangsa Kita Yang Luruh Dan Mulia Bertahukan Dengan Topik Yang Dengar Saya Sampaikan Ini Di Malam Yang Pemakna Dan Tuntunan Ilah Ini Marilah Kita Simak Fiman Allah Yang Terperang Dalam Al-Quran Surah 49 Datang Kepadamu Membawa Suatu Berita Maka Pelitilah Kebenarannya Agar Kamu Tidak Mencerahkan Suatu Kau Karena Kepodohan Atau Kecerombokan Yang Akhirnya Kamu Menyesali Perkuatan Ini Menandakan Betapa Islam Sangat Menci Fitnah Dan Sekaligus Para Juru Fitnah Sementara itu Allah Juga tidak Menyukai Kaum Yang Suka Dan Mudah Memperolok Kaum Surah 49 Al-Jura Paya 11 Mengatakan Saya Baca Terjemahannya Wahai orang-orang yang beriman Jangan 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 Mengelolok Kaum Yang lain Karena Boleh jadi Mereka Yang Diperolokkan Lebih baik Dari Mereka Yang Mengelolok Dan Jangan Perempuan Perempuan Mengelolokkan Perempuan Mereka Karena Boleh jadi Perempuan Yang Diperolokkan Lebih baik Dari perempuan Yang Mengelolok Janganlah Kamu Saling Mencelak Satu sama lain Dan Janganlah saling Memanggil Dengan Gelar-gelar yang Buruk Sepuluh Buruk Panggilan Adalah Panggilan yang Buruk Atau Fasih Setelah Beriman Dan Mereka Itulah Orang-orang yang Zoleh Saya ingin Melengkapi Kedua ayat Dalam surat Ayat yang Baik Tentang Baiknya Banyak Orang muda Berprasangka Wahai Orang-orang yang Beriman Jauhilah Banyak Dari Prasangka Sesungguhnya Sebagian Prasangka Itu Dosa Dan Janganlah Kamu Mencari Kesalahan Orang lain Dan Janganlah Ada diantara Kamu Yang Mencari Yang Suka Memakan Daging Saudaranya Yang sudah Mati Tentukan Memerasa Cici Dan Ketak Allah Maha Benerima Tuhan Maha Penyayang Agokan Surat 49 Abu Surat ayat 12 Kesemua Firman Yang Berkandung Dalam Surat Abu Surat tersebut Tampak Tampak Dengan Situasi Kehidupan Berbangsa Dan Masyarakat Terutama Ketika Rakyat Indonesia Tengah menghadapi Pemilihan Presiden Beberapa Minggu Mendatang Islam Melajarkan kepada Kita Untuk Berhubungan Dengan Baik Antara Sesama Umar Angusia Hak Luminanas Harus kita Tunjukkan dalam Kehidupan Sosial Kehidupan Politik Serta Kehidupan Berbangsa Dan Bernegara Kita Harus Menjadi Silaturah Baik Antara Pemimpin Masyarakat Dan Segenar Komponen Bangsa Dalam Suasana Yang Tidak Penuh Kedamaian Islam Juga Mengajarkan Hubungan Baik Dengan Allah Sesungguhnya Dapat Kita Tunjukkan Melalukan Menjawab Kita Sebagai Pemimpin Tidak Hanya kepada Rakyat Tetapi Juga Pada Tuhan Yang Maha Kuasa Kedepan Saudara-saudara Dengan Selesaikan Keseluruhan Proses Pemilu ini Kita semua Harus Dapat Bersatu Kembali Untuk Melanjutkan Pembangunan Bangsa Tidak 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 Pembeli Dip Sekelapat Bersanda Teput Aviada Tidak 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 demokrasi Tidak 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 Das Oleh karena itu pula siapapun nantinya yang akan terpilih menjadi presiden dan wakil presiden Marilah kita hukum dan kita doakan semoga beliau dapat melembang amanat dan tugas yang tidak ringan itu Dengan supaya baiknya dalam rahmat dan rita Allah SWT Saudara-saudara pemuslimin dan muslimat di sebuah tanah air hadirin dan hadirat yang saya muliakan Mengakhiri sambutan ini, saya mengajak kepada umat Islam di sebuah tanah air Untuk senantiasa memperpeguh keyakinan dan semangat kita Untuk melanjutkan pembangunan bangsa dan negara ke arah yang lebih maju Mari kita bangun diri kita dengan kebersihan jiwa dan kesuksiaan murah Sebagai mana diacarkan oleh Rasulullah SAW Agar bangsa Indonesia ini menjadi bangsa yang maju dan sejahtera Sesungguhnya masa depan bangsa dan negara kita berada di tangan kita semua Mari kita berupaya dan bekerja beras untuk mewujudkan Indonesia yang makin maju Makin adil dan makin sejahtera Ingatlah, Tuhan kita akan mengupang nasib dan masa depan bangsa kita Bangsa Indonesia yang besar ini, kecuali kita sendiri yang mengupangnya Tentu dengan izin dan pertolongan Allah SWT Sekali lagi, mari kita bangun pertanian masyarakat berilmu Sebagai ciri dari bangsa yang berdaya sain tinggi Yang mampu mengawal pengajuan dan meningkatkan kesejahteraan Menuju masyarakat Semoga Allah SWT mengambilkan baik dan cita-cita mulia ini Dengan pimpinan, petunjuk, dan perlindungan para kita sekalian Dalam membangun hari esok yang lebih cerah dan gemilang Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih